Hai banyak pengalaman seram yang pernah aku alami sejak kecil sampai detik ini semuanya memberikan pelajaran dan hikmah yang enggak ternilai pengalaman yang cukup membuat aku menghargai perbedaan setiap sisi dimensi cerita ini diambil dari akun Twitter at Bri story sebelum masuk ke ceritanya tak bosan-bosan Maman selalu mengingatkan agar kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian karena terkadang mereka gak sekedar hadir di dalam cerita beneran Bri aku udah sering denger kalau di daerah itu super angker banyak kejadian seram apalagi ada satu rumah yang katanya enggak berpenghuni kita harus kesana aman kok tenang aja aku udah kenal sama Pak RT dan nasibnya tinggal datengin aja sambil terus memainkan rambut gondrong acak-acakannya Bang Kopral sangat bersemangat menjelaskan perihal satu daerah yang katanya sangat angker waktu itu sekitaran tahun 2008 di meja makan rumah teteh aku duduk bertiga bareng Nando dan Bang Kopral membahas satu topik yang cukup bisa menimbulkan penasaranku masih di sekitar Cimahi Lui Gajah tapi udah agak ke selatan ke arah Patu Cajar kampungnya kecil masih sepi banget baru ada satu kompleks besar yang berdiri nah di kampung ini ada di belakang kompleks itu sebagian besar warganya udah sering lihat hal-hal yang diluar nalar banyak kejadian seram gila pokoknya ngeri begitu Bang Kopral bilang Bang Kopral ini amat tertarik dengan kemistisan dan perhantuan selalu penasaran kalau mendengar ada urban legend di suatu daerah dia juga sering menulis artikel di satu majalah tentu saja tulisannya tentang mistis dan perhantuan keloplah dengan hobinya beberapa kali aku terbujuk rayuannya untuk mengunjungi tempat-tempat seram dan angker untuk membuktikan kebenaran cerita bukannya menantang tapi segedar ingin tahu dan rasa penasaran pokoknya kita harus ke kampung itu pri angkernya gila kuntilanaknya sering seliweran katanya Bang Kopral lanjut merayuku terus ada satu rumah besar yang angker banget udah puluhan tahun kosong kata warga sedikit dar rumah itu udah ada sejak zaman Belanda ada taman besar di belakangnya katanya kalau malam kalau malam Jumat suka kelihatan ada pesta di taman belakang isinya buli semua kakinya nggak ada yang injek tanah melayang wih keren nggak tuh pokoknya kita harus ke sana pri sebenarnya jujur aku paling nggak berani kalau sengaja mencari tentang keberadaan mereka takut tapi ya itu tadi Bang Kopral selalu menemukan cara supaya aku akan ikut pada akhirnya sesekali Doni dan Nando juga ikut tapi jarang itupun kebanyakan misinya gagal alias nggak menemukan apa-apa ayolah pri besok itu malam Jumat Keliwon loh pas banget seru pastinya ayolah pulangnya aku terakhir makan di jemar ayo awalnya aku masih menolak nggak mau aku takut tapi entah kenapa Bang Kopral akhirnya nemu cara yang akhirnya bisa membuat aku setuju untuk ikut jadi ya akhirnya kami berniat untuk jalan keesokan harinya ke satu wilayah yang katanya angker di sekitaran Cimahi Lewi Gajah berangkat selepas isya kami berdua langsung menuju Cimahi penghuni rumah teteh yang lain nggak ada yang mau ikut seperti biasa aku duduk di belakang kemudi tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat mau ngobrol sekalian minta izin katanya nanti disana akan hadir hansipnya juga cari info dululah kira-kira oh iya waktu itu Bang Kopral membawa sesuatu di dalam tas kecilnya yaitu satu siung bawang merah yang bawangnya berjumlah genap kata Bang Kopral bawang merah siung genap bisa memancing makhluk halus aku nggak tahu atas dasar apa dia punya kepikiran seperti itu tolong jangan diikutin ya pokoknya jangan singkatnya jam 9 kurang kami sampai di rumah Pak RT kurang lebih satu jam perjalanan santai dari pintu tol Cimahi rumah yang enggak terlalu besar dengan halaman yang luas waktu itu tahun 2008 daerah ini masih tergolong sepi masih banyak lahan yang kosong baru ada satu perumahan besar berdiri itu pun masih sepi sepi juga sebut saja Pak Udin dia menjabat RT udah cukup lama belasan tahun katanya karena nggak ada warga lain yang bersedia menggantikannya berpenampilan sederhana mengenakan sarung dan peci menyambut kami di teras rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam jawabnya dengan senyuman sumringah kirain nggak jadi ucap beliau dengan logat Sunda yang kental Iya Pak maaf kemalaman jawab Bang Kopral setelah itu kami dipersilahkan duduk di teras rumah lalu berbincang di situ Bang Kopral bilang dia mau meminta izin untuk patroli di wilayahnya coba untuk mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker banyak warga yang katanya pernah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib Bang Kopral bilang juga nantinya kalau kami menemukan atau melihat sesuatu akan dijadikan bahan artikel tulisannya boleh saja silahkan tapi harus hati-hati sudah seringkali ada orang yang kesurupan apalagi di daerah jalan potong harus ekstra tak hati-hati begitu kata Pak RT jalan potong daerah apa itu jadi ada satu wilayah yang warga sekitar menyebutnya jalan potong kenapa begitu karena wilayah itu memang jadi jalan potong kalau menuju jalan besar keramaian tapi warga situ hanya berani melintas pada siang hari saja kalau malam nggak ada lagi yang berani lewat kata PRT tempatnya cukup seram lahan kosong yang besar yang isinya hanya pepohonan besar dan hilalang tapi mobil dapat melintasinya karena di tengah-tengahnya terdiri rumah kosong besar rumah yang Bang Kopral ceritakan di awal tadi rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong menurut warga sekitar katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda ada beberapa warga yang pernah melihat kegiatan di sekitar rumah itu pada tengah malam sangat menyeramkan kalau mendengar cerita Pak RT kami banyak berbincang Pak RT terus menceritakan mengenai daerah yang dia tinggali ini sampai akhirnya sekitar jam 10 datang bergabung seseorang bapak yang berpakaian hitam-hitam dengan sarung melintang di tubuhnya membawa lampu sen terbesar juga di tangannya benar itu adalah Pak Hancib yang biasa jaga malam di wilayah tersebut sebut saja Pak Romli setelah berkenalan dan berbahasa bahasi perbincangan semakin seru dengan hadirnya Pak Romli ini sebagai orang yang bertugas jaga malam tentu saja beliau aku punya banyak kisah seram yang diceritakan pokoknya mah nggak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau malam hari termasuk saya banyak hantu begitu kata Pak Romli ketika membahas daerah jalan potong nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu saja lanjutnya sekitar jam 12 malam kami bersiap untuk memulai kegiatan sebelumnya berpamitan dulu dengan Pak RT nanti setelah selesai kami langsung pulang ya Pak takut mengganggu kalau harus balik lagi begitu kata Bang Kopral mengakhiri pertemuan setelah itu ditampingi Pak Romli kami menuju wilayah yang disebut jalan potong tadi tempat angker yang ada rumah kosong nggak jauh hanya sekitar 15 menit kami sudah sampai tempatnya memang seram hanya pepohonan besar berdiri dengan semak pelukar di sekitarnya nggak ada rumah penduduk hanya satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan rumah besar bertingkat kosong dan gelap kami parkir persis di depan tapi nggak masuk ke halaman saya ngantar sampai sini saja ya mau patroli keliling kampung dulu kalian hati-hati banyak setan kalau ada apa-apa kalian ke pos kamling yang tadi kita lewat saja ucap Pak Romli Pak kalau nanti kami masuk ke rumah itu boleh nggak tanya Bang Kopral pertanyaan yang sedikit membuatku kesal mau ngapain coba masuk ke rumah kosong itu cari darah-darah kan namanya sok saja kalau berani mah terakhir saya masuk sama Pak RT pintunya nggak dikunci rusak tapi hati-hati ya caram di dalamnya begitu kata Pak Romli menjelaskan keadaan rumah setelah itu dia pergi meninggalkan kami sendirian malam Jumat Gliwon kami berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker parkir di depan rumah bertingkat yang kosong yang kelihatannya sungguh seram aso ya suasananya gila ngerinya hehehe begitulah cara Bang Kopral menggambarkan suasana mencekam dan menyeramkan sama sekali hingga menunjukkan raut ketakutan kelihatan seperti menikmati adrenalin yang melonjak separtan sementara aku dari pertama datang sudah mulai ketakutan semakin menjadi-jadi seiring berputarnya jarum jam yang menuju tengah malam jendela mobil kami biarkan terbuka juga lebar-lebar angin dingin beberapa kali tersepoi masuk ke dalam seperti ada yang membuatnya begitu nggak ada suara terdengar hanya jangkrik dan serangga malam sesekali bersahutan rumah kosong bertingkat dua berada di sebelah kanan sementara di sebelah kiri pepohonan rindang dan rumput ilalang di hadapan jalan tanah yang gelap kulitah tapi ada cahaya lampu pemukiman yang kelihatan dari kejauhan udah jam 12 break belum ada apa-apa gimana ini pulang aja yuk Bang ini serem nih sepinya parah ngeri setengah berbisik aku mengajak pulang beberapa kali menoleh ke kanan ke arah rumah kosong telapnya membuat pikiranku melanglang buana menebak-nebak ada apa sergerangan di dalamnya halaman rumah cukup luas dipenuhi semak berlukar yang tinggi di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang sama tinggi dengan atap daripada disini nggak ada apa-apa mending kalau kita masuk saja ke dalam rumah itu pri tipikal Bang Kopral selalu dapat mengeluarkan ide brilian ide yang sungguh sangat aku tentang nggak abang gila apa lihat aja itu rumah ngerinya nggak sopan aku yakin banyak pengungunya enggak deh aku nggak mau ya udah kalau nggak mau biar aku sendiri saja tungguin disini aku sebentar saja kok sialan ini Bang Kopral kasih pilihan yang sulit sendirian di mobil di tengah daerah angker ini aku juga nggak mau mending ikut dia ke dalam rumah ah sialan kau Bang aku nggak mau ditinggal sendirian disini ya udah aku ikut aja deh tapi jangan lama-lama ya hehehe gitu dong nggak lama kok tenang saja sambil cengengesan Bang Kopral berjanji nggak akan lama-lama di dalam sana kami melangkah cukup susah harus menghindari rumput liar dan semak pelukar yang tinggi halaman rumah ini benar-benar seperti sudah sejak lama nggak terawat beberapa kali aku menolehkan wajah ke atas melihat jendela lantai dua sebelah kanan seperti ada yang berdiri memperhatikan tapi setelah aku tegaskan lagi ternyata nggak kelihatan apa-apa hanya gelap saja hanya tinggal beberapa meter menuju pintu depan tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari dalam rumah suaranya seperti suara pintu yang bergeser terbuka kayak ada suara pintu Bri fisik Bang Kopral dengan wajah yang mulai serius aku mengiakan sambil ngangguk pelan pulang pulang aja yuk Bang aku takut sekali lagi aku melempar ide ide yang kemungkinan besar nggak akan disetujui oleh Bang Kopral sebentar saja Bri nggak lama-lama begitu katanya benar apa kata Pak Romli tadi ternyata pintu depan memang dalam keadaan nggak terkunci Bang Kopral yang berjalan di depan dan hanya tinggal mendorong saja pintu pun terbuka cukup lama kami terdiam berdiri di depan pintu memperhatikan isi rumah ketika pintu sudah terbuka penuh hembusan udara dari dalam mengalir keluar membawa aroma pengap berdebu pertama yang kami lihat sepertinya ruang tamu kosong tanpa perabotan hanya gelap yang terlihat di ujung kanan ada pintu dalam keadaan terbuka sepertinya merupakan akses ruang tamu menuju ruang keluarga atau ruang tengah perlahan kami memasuki rumah dengan lampu senter di tangan masing-masing lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak perangkat tadi langkah sepatu yang menginjak lantai penuh debu menimbulkan bunyi khas hanya itu menuju saja suara yang terdengar ketika sudah sampai di pintu kedua pintu menuju ruang tengah sekali lagi kami berhenti karena lagi-lagi terdengar suara pintu terbuka suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas Bang kayaknya cukup deh ini rumah ngerinya nggak asik sekali lagi aku mencoba menggoyahkan penirian Bang Kopral tapi sekali lagi hanya ucapan sebentar lagi Bri yang keluar dari murudnya lanjut melangkah sekarang kami sudah berada beberapa meter di dalam ruang tamu cahaya lampu senter menyisir setiap sudut ruangan menyentuh seluruh bagian yang berselimut gelap debu-debu kecil terlihat penerbangan menambah mencekamnya suasana di sebelah kiri aku melihat tangga tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan menuju ke lantai dua dari ketebalan debu yang aku lihat di setiap anak tangga sepertinya sudah sangat lama nggak ada orang yang melangkah menginjakkan kakinya untuk ke atas kemudian kami lanjut ke belakang di ujung sebelah kanan ruang tengah ada satu ruang lagi yang aksesnya tanpa pintu sepertinya diperuntukkan sebagai ruangan makan karena disebelah kirinya ada ruangan yang didalamnya terlihat ada wastafel tua sepertinya itu dapur ruang makan dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut orang dewasa membentuk seperti meja bar panjang sungguh benar ini merupakan rumah yang menyeramkan hawanya sangat nggak enak di beberapa bagian kami merasakan udara yang hangat cenderung panas brak kaget tiba-tiba terdengar ada suara pintu dibanting di lantai atas jantungku sejenak berhenti berdetak terkejut dan ketakutan cuekin aja pri kita lanjut ke belakang ucap bangkopral nggak bisa apa-apa aku hanya bisa pasrah untuk terus ikut ke mana bangkopral melangkah di ujung belakang sebelah timur kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar jendela berdebu yang dari saat dari situ kami dapat melihat halaman belakang bangkopral mengusap tangannya pada kaca jendela mencoba menyingkirkan debu yang menempel pada permukaannya supaya dapat melihat halaman belakang lebih jelas aku melakukan hal yang sama membersihkan sebagian debu di permukaan kaca yang ada di hadapan setelah itu barulah kami dapat melihat bagian belakang rumah dengan lebih jelas sama seperti halaman depan belakang rumah juga ditumbuhi ruput tinggi dan semak belukar ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi mata untuk lebih jauh lagi memandang cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang ingin kami lihat pri pojok kanan di bawah pohon bangkopral berpisik pelan memberiku petunjuk agar aku mengarahkan pandangan ke titik yang dia mau lalu lampu senter aku arahkan ke tempat itu sedetik cahayanya akhirnya mampu membuat aku berhenti bernafas bulu kuduk berdiri semua di pojok kanan halaman di bawah pohon aku melihat pocong pocong itu berdiri diam sepertinya menghadap ke tempat kami yang tengah terperangah memperhatikan cahaya lampu senter masih terus saja mengarah ke pocong itu sampai akhirnya bangkopral menurunkan tanganku supaya nggak terus-terusan menyenter udah bang aku takut kita pulang saja bang ayo berbisik aku memaksa minta pulang bangkopral tampak setuju dia melangkah mundur ketika pocong di halaman belakang itu seperti mulai bergerak mendekat ayo pri lalu kami balik badan berjalan menuju ke pintu depan berniat segera keluar dari rumah tapi langkah terhenti ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai pintu yang menuju ruang tamu ada suara seperti orang batuk di sebelah kanan tempat dimana letak tangga menuju ke atas secara refleks kami kompak menoleh ke sumber suara di tengah-tengah tangga sebelum berbelok ke kanan disitu ada pocong yang sedang berdiri tegak dalam gelapnya ruangan hanya pantulan cahaya lampu senter yang membantu penglihatan kami dapat melihat dengan jelas bentuknya tinggi besar berbalut kafan putih kusam dalam ketakutan yang teramat sangat aku mendorong bangkopral agar kembali melanjutkan langkah seperti tersadar akhirnya dia melanjutkan langkah aku ikut di belakangnya dari sudut mata pocong itu masih kelihatan berdiri di atas tangga ketika sampai di luar gak buang-buang waktu lagi kami terus berjalan menuju ke mobil gila selalu habis ada pocong beri dua ucap bangkopral sambil suaranya menahan supaya gak teriak setelah kami sudah berada di dalam mobil begitulah beliau selalu kelihatan senang kalau misinya berhasil sementara aku masih shock kaget nafas tertahan memikirkan kejadian yang baru saja terjadi satu situasi yang menyeramkan dan mencekam dalam hatiku berkata kalau gak akan melakukan kegiatan ini lagi kapok kita kita pulang ya bang ayo pri lalu aku coba menyalakan mesin mobil dan berhasil setelah mesin hidup aku menyalakan lampu saat itulah mataku tertarik untuk melihat kaca sepion dalam kembali tapi aku terdiam lagi-lagi nafas tertahan ada pocong di belakang tapi bukan di dalam mobil dibantu penerangan lampu belakang aku melihat pocong berdiri beberapa meter di belakang mobil bang di belakang ada pocong sontak bang kopra menoleh ke belakang cepetan jalan pri dalam ketakutan aku injak pedal gas perlahan meninggalkan tempat angker itu meninggalkan rumah seram itu belum selesai dalam perjalanan menuju jalan besar sekali lagi kami melihat pocong berdiri di pinggir jalan hanya beberapa meter dari lintasan mobil dia terus diam sampai kami benar-benar melintas lewat di depannya aku berdoa terus dalam hati berharap cepat sampai di keramaian dengan selamat beberapa menit kemudian akhirnya kami sampai di jalan besar daerah yang sudah gak seram lagi berakhir juga malam yang mencekam itu besoknya bang kopra kembali datang ke rumah pak RT yang kami kunjungi malam sebelumnya pergi sendirian aku gak ikut mau bilang terima kasih dan menceritakan hal-hal yang kami temui di malam-malam itu menurut bang kopra pak RT malah ketawa setelah mendengar cerita dia iya semalam saya lupa kasih tahu kalau memang di daerah ini sering ada penampakan pocong sudah banyak warga yang lihat penampakannya makanya ada sebagian warga luar yang menyebut kampung ini sebagai sebutan kampung pocong begitu katanya pantesan jangan pernah nanya daerah mana persisnya aku gak akan kasih tahu disini kalau kalian ingin mengetahui lokasi persisnya silahkan kirim komentar di bawah selamat malam dan selamat bermimpi menyeramkan selamat malam dan lassen